PCR mungkin bisa bergiliran nanti tempatnya kita sediakan di sebelah kanan ruang rapat, jadi di ujung, di depan lift keluar masuk. Jadi bisa segera ke sana karena nanti akan ditutup untuk PCR-nya sekitar jam 10. Demikian, terima kasih. 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 langsung. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Alhamdulillah, hari Sabtu masih suruh kumpul ya Pak ya, Bapak-Ibu sekalian, saya kira kami ulangi ini Pak Kepala Dinas yang masih setia di ruangan ini, Bapak-Ibu sekalian, yang lain semuanya terhormat, saya kira saya tidak mengulang-ulang lagi supaya ini kita lebih efisien pemanfaatan waktu, jadi sudah ada di hadapan Bapak-Ibu sekalian, para panelis Pak Kapus Datin, kemudian Bu Rahmi mewakili Kapus BKP Distribusi, kemudian Pak Diner Saragih mewakili Pak Direktur Pakan Peternakan, kemudian ada Bu Indah di samping saya ini mewakili Pak Direktur PPHTP. Bapak-Ibu sekalian, kami dialokasikan waktu 2 jam, sebenarnya kami ingin supaya lebih cepat selesai, setuju enggak Pak? Setuju, Alhamdulillah, saya takut enggak setuju tadi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kami hanya mengatur arus supaya koordinasi Bapak-Ibu yang ada di depan ini lebih efisien, nah kami memberikan waktu kepada beliau-beliau, paling lama 1.4 jam untuk bisa menyampaikan materi, sehingga nanti sisanya bisa digunakan untuk diskusi lebih jauh. Untuk yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, akan disampaikan Pak Robi Kapus Datin, terkait dengan Harmonisasi Pendataan dan Produksi Jagung 2020-2021. Waktu kami sediakan untuk beliau 15 menit, lebih cepat, lebih bagus. Biasanya begitu Pak ya, dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Pak S.D. Zen Tanaman Pangan, yang menjadi moderator, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati juga, Bapak-Ibu panelis, Bapak-Ibu Kepala Dinas Pertanian, baik Provinsi maupun Bapak dan Kota, dan para peserta yang lain. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya untuk memaparkan beberapa hal. Selainnya, jadi terkait dengan data jagung di 2021, Bapak-Ibu, jadi ini saya krusial pada saat-saat ini. Ya tentu data-data ini yang menjadi sangat penting untuk pengambil keputusan, pengambil kebijakan yang bisa clear, seperti Pak Menteri sampaikan. Dengan jujur, terbuka, saat ini hari ini juga dibawa, dan kami kumpulkan juga selama 2020 dan 2021. Nah ini kita bisa evaluasi untuk kedepannya agar kita menjadi lebih baik. Itu yang Pak Menteri sampaikan kemarin, bagaimana kita bisa menghasilkan data yang lebih baik, berkualitas. Ya itu tentu kita tanggung jawab, kita bersama, baik kami di Pementerian Pertanian dan juga Bapak-Ibu di daerah. Next, lanjut saja. Oke, ini karena layarnya di belakang ya. Bapak-Ibu di belakang ya. Bapak-Ibu di belakang ya. Bapak-Ibu di belakang ya. Soalnya ini sakit leher kalau menengok kayak gini. Izin Pak Moderator. Nah jadi laporan yang kami kumpulkan melalui IPDPS, Bapak-Ibu, di sini yang kita kumpulkan yang tentu Bapak-Ibu sampaikan melalui petugas-petugas di lapangan, di sini adalah luas 6 dan luas pen jagung yang bersumber dari laporan SP Palawiza dari seluruh kecamatan di Indonesia. Periode-nya data N-1 bulan, jadi 1 bulan sebelumnya. Nah lalu untuk menghitung prognosa, prognosa perakiraan ke depan, yaitu luas panen 3 bulan ke depan menggunakan luas tanam dikalikan 96,54 persen. Ini rata-rata perubahan dari luas tanam menjadi luas panen. Ini yang kita hitung untuk perakiraan. Dari mana? Ya tentu dari luas tanam yang sudah Bapak-Ibu di wilayah, di daerah ini input. Nah produktivitas dari SILU WIDAN kita mendapatkan dari BPS, sehingga kita mendapatkan produksi. Nah dari sini bisa tergambarkan Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu meng-inputnya luas tanamnya ini baik, benar, tentu perakiraan produksinya juga mendekati. Walaupun tidak 100 persen benar gitu ya. Dalam arti karena kan harus, kalau benar ya harus diukur dengan betul-betul gitu ya, seperti ini. Tapi karena keterbatasan dan sebagainya, nah ini tentu juga kita perlu cermati kembali Bapak-Ibu. Kita bersama. Next. Nah ini. Ini adalah data-data yang kita kumpulkan. Luas dari IPDPS, yaitu mulai dari Provinsi Aceh sampai dengan Papua. Kalau kita total ini Oktober 2019 sampai September 2020 ini total 5,54 juta hektare luas tanamnya. Lalu untuk Oktober 2020 sampai September 2021 ini 4,6 juta hektare. Kira-kira make sense enggak Bapak-Ibu? Kita berkaca dulu, kita kira-kira make sense enggak. Nah tentu ini akan mempengaruhi juga produksinya. Kalau kita kalikan dengan produktivitas. Lalu bagaimana implikasinya, kebijakannya, keputusannya. Berakibat apa? Berakibat dengan tentunya data-data yang lain. Implikasinya apa? Di lapangan. Ada enggak barangnya? Seperti itu Bapak-Ibu. Jadi dari data-data yang kita kumpulkan ini, ini bisa terlihat. Lalu kalau kita kalikan tadi 96, sekian persen, kita mendapatkan luas panen. Nah ini dari Januari-Desember 2020, ini 5,25 juta hektare. Januari-September 2021, ini 3,63 juta hektare seluruh Indonesia. Bapak-Ibu bisa lihat data masing-masing kira-kira sudah benarkah? Sudah baik kah? Seperti itu. Memang alat ukurnya tidak seperti yang dilakukan BPS, karena ini I-estimate. Tetapi paling tidak, ya mendekatilah Bapak-Ibu. Nah ini yang perlu kita cermati bersama. Sehingga di sini perkiraan Januari-Desember 2021, luas panennya 4,3 juta hektare. Nah selain dari IPDPS, kita dapat juga ini laporan dari PJ, luas tanam, yang kita kumpulkan setiap minggu juga. Dan datanya untuk Oktober 2020 sampai September 2021, berarti harusnya equal dengan yang ini mendekati ya Bapak-Ibu ya. Nah tetapi ini selisihnya saja 1,5 juta hektare. Nah ini kita bisa lihat Bapak-Ibu. Kita sama-sama kita bangun untuk ke depan. Ini untuk evaluasi kita untuk bagaimana kita berkaca selama ini sehingga menghasilkan data yang seperti ini. Nah tentu ke depan kita perlu bekerja sama, bagaimana kita bisa menghasilkan data yang lebih baik. Tentu Bapak-Ibu lebih pahamlah daerahnya, bagaimana luasnya. Kalau luasnya sekian ribu atau juta hektare, ya enggak mungkinlah dalam sebulan ini sampai melebihi sekian juta hektare. Seperti itu. Nah yang kita butuhkan adalah satu datanya ini. Supaya sama. Nah saya dengan Pak S.D. juga tadi, oke kita ke depan kita sama-sama satu saja. yang kita pegang. Karena saya juga sakit kepala Pak, dipusdatin. Kalau ada dua atau tiga angka, ini mau yang dipakai yang dimana gitu ya. Mau dipakai yang mana gitu. Kalau kayak gini mau dipakai yang mana, mana yang baik yang mana sih? Kecuali kita sensus. Tapi kalau enggak, terus mau dipakai yang mana kita. Masing-masing mungkin justifikasinya ada. Tapi justifikasinya kan tidak real lapangan, ukuran lapangan gitu kan. Ya saya turun lapangan saya ini, dan sebagainya. Ini hanya berkaca hasilkan data yang baik, berkualitas, akurasi, dan satu data yang dihasilkan. Dan juga kan waktu pelaporan. Ya Bapak-Ibu ketahui. Sudah enggak bisa kita ceritakan. Dari manapun harusnya sama satu data. Kalau datanya saja yang masuk, ini ada berbagai macam. Sulit saya mana yang... Oke next. Nah ini kita dapatkan dari BPS. Rata-rata produk BPS jagung. Nah ini Bapak-Ibu kita bisa lihat. Jadi dengan legenda di sini kita lihat, yang warnanya ungu kurang dari 30 kuintal per hektare. Kalau yang ungu muda 30-40, yang agak pink-pink ini merah muda ini 40-50, agak orange muda ini 50-60, orange yang agak tua ini lebih dari 60 kuintal per hektare. Jadi Bapak-Ibu bisa lihat. Jadi yang ungu-ungu ini, mungkin ini PR bagi kita bersama untuk meningkatkan produktivitas. Ini data yang diambil oleh BPS berdasarkan Ubinan. Yang kemarin sampaikan Pak Direktur BPS, Pak Gadar Banto, kemarin katanya, oh ya di NTT lahannya luas. Tapi yang disampaikan kemarin demikian, produktivitasnya kurang. Nah ini PR juga bagi kita bersama. Di daerah-daerah Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Maluku, NTT. Nah ini masih perlu kita tingkatkan. Yang sudah bagus tentunya lebih dari 60 ini di Jawa Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja masih sedikit. Ini Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Sumatera Barat. Oke, next. Nah ini rankingnya. Indonesia rata-rata 54,74 kuintal per hektare. Ini data dari bersumber dari BPS, Bapak-Ibu. Ini ada di website BPS. Tantangannya, bagaimana meningkatkan produktivitas jagung di wilayah masing-masing. Seperti ini. Tentu dari mana, Bapak? Kalau ada luas tanamnya, Bapak-Ibu. Nah angka itu merepresentasikan apa yang ada di lapangan. Jadi angka itu bukan setangat, tapi baru ambil jalanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 persen produksi jagung pibilan kering dari petani itu ada di pedagang pengepul kemudian di agen 41,35 persen grosir, pengecer dan kemudian ternyata juga ada langsung dari petani itu ke beberapa kelompok yang ada di sebelah kanan tapi kecil-kecil gitu, 0 koma hanya di kegiatan usaha lainnya yang agak besar di 5,8 persen ini kita gunakan sebagai acuan pertama di titik-titik mana yang diambil data sampelnya kemudian menggambarkan produknya si jagung pibilan kering tersebut sampai di titik akhir apakah dia di KPMT atau di peternak mandiri atau di industri pangan atau di rumah tangga oke lanjut kemudian ini adalah peta sebaran sampel jagung yang kita gunakan jadi tadi kalau di di provinsi-provinsi yang disebutkan parobit tadi ternyata memang ada 10 ini kita ambil samplingnya Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur NTB NTT Sulsel Sumatra Barat Sumatra Utara Gorontalo dan Lampung ada 270 sampel yang kita gunakan untuk mengetahui sebaran stok jagung di masyarakat dengan petugas sebanyak 27 orang total kabupatennya 27 jadi Bapak Ibu bisa bayangkan satu kabupaten dari 27 itu ada satu enumerator dan enumerator ini memang berada di lokasi tersebut agar dia bergeraknya lebih cepat kemudian tidak terlalu apa namanya banyak berkhayal gitu karena kalau terlalu jauh nanti dia apa namanya honornya sedikit berkhayalnya terlalu banyak nah ini yang kita gunakan kita monitoring terus kegiatan para enumerator karena kami di pusat distribusi dan akses pangan punya dua grup yang memantau situasi di lapangan secara kontinu kalau ini mingguan harga di harian jadi ada pemantauan untuk kinerja enumerator itu luar biasa oke ini adalah berapa jumlah sampel per kabupaten itu sudah ada di apa ya matrix eh bukan apa ini namanya yang paling kanan ini tabel di kolom terakhir itu kita sebar ada yang 10 ada yang 15 ada yang 12 gitu ya untuk jumlah sampel per kabupaten lanjut ini pelaporannya pelaporannya online gitu jadi sudah langsung ke record di pusat sebelum setelah mereka laporkan pun kita cleaning jika ada data-data yang aneh gitu ya aneh kan kelihatan tuh misalnya riwayat berdasarkan riwayat atau perilaku karena ini sudah memasuki tahun ke tiga itu akan kita langsung skip kita buang atau kita langsung konfirmasi balik ke enumerator dan itu akan menjadi poin cek untuk enumerator berapa kali dia melakukan kesalahan ini juga kami lakukan untuk enumerator harga oke ini adalah sistem pelaporan para enumerator bisa pakai handphonenya langsung kemudian kita juga bisa langsung lihat di website yang tadi saya sampaikan di Simonsock melalui kendali siaga pangan bapak ibu bisa lihat langsung nah ini ada tahapan pengolahan data ini dapurnya saja dapur yang dilaksanakan di pusat setelah data semua masuk secara mingguan kita biasanya di weekend ini keluar nih update nanti kalau enggak Sabtu malam minggu pagi itu sudah selesai gitu disenen itu sudah sudah bisa pasang di Simonsock website-nya Simonsock adalah proses tahapan pengolahan data stok tersebut untuk menjadi informasi sebaran berapa sih ada di pedagang berapa ada di pengepul berapa ada di industri yang bisa mengkonfirmasi sebenarnya ada di mana saja JPK di Indonesia ini intinya seperti itu mengkonfirmasi kembali angka produksi yang sudah tercatat di minggu itu ada di mana saja barangnya dan punya siapa saja oke ini adalah update-nya berikutnya ini adalah sebaran stok jagung nasional minggu pertama Oktober ini masih anget gitu karena baru selesai pagi ini dan ini juga kami selalu laporkan kepada Pak Kepala Biro Perencanaan di setiap weekend jadi kita itu agak deg-degan tiap minggu karena melaporkan Simonsock melaporkan harga dan melaporkan prognosa ini adalah sebaran stok jagung nasional dari pola distribusi yang punya BPS tadi yang terbagi atas 4 kemudian ada beberapa persen-persen per kelompok tadi ini yang kita dapatkan di lapangan ternyata saat ini GPMT memegang sekitar 800 ribuan dengan mengambil porsi 35 persen dari total stok yang ada di masyarakat saat ini untuk JPK pengepul dan agen kalau dijadikan satu itu ada 40 persen sendiri kalau kita perhatikan jadi GPMT plus agen dan pengepul barang yang di agen dan pengepul itu sudah lebih dari berapa ini 40 tambah 75 persen Pak 75 persen itu yang megang yang megang barang itu kebayang enggak Bapak Ibu sekalian barang kalau sudah ada di pengepul agen dan GPMT apakah dia mudah untuk dialirkan lagi ke masyarakat atau memang di hold dengan sudah ada harga dan apa ya kontrak pembelian istilahnya gitu dan yang beredar yang masih cerah seria kemana-mana itu tinggal 25 persen gitu dari total yang kita peroleh dari data Simonsok ini sebanyak 2,43 juta ton kalau kita prognosa kita lihat angka prognosa diprediksi akhir Desember kita punya 2,8 yang ada di masyarakat 2,8 juta 400 ribu kita mungkin kan ini errornya 5 persen mungkin ada di tempat-tempat yang tidak terhitung atau ada jumlah proporsi yang beda-beda sedikit 400 ribuan selisihnya ini 2,4 di minggu ini tapi tadi proporsi ini menjadi penting untuk menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian ketika melaporkan data di awal di produksi pun nanti akan kelihatan nih gitu oke kita lanjut ini adalah stok jagung per provinsi Bapak Ibu sekalian mungkin dari provinsi-provinsi yang ada di dalam 2 tabel ini bisa lihat di mana sih di provinsi mana yang paling banyak ada jagung pada minggu ini ya minggu pertama Oktober posisi 4 Oktober 2021 kalau kita lihat Jawa Timur memang top score 673 ribu 674 ribuan di minggu ke 1 Oktober ini adalah sebaran per provinsi kalau kita lihat dan ini sudah memperhitungkan angka yang ada di jagung di JPMT jika dikurangi aja 800 ribuan kan tadi yang GPMT maka jagung di luar silu itu ada sekitar 1,6 juta di luar silu karena GPMT taruhnya di dalam silu kalau sudah masuk langsung ke pabriknya ke pengolahan nah Bapak Ibu sekalian Pak Sesdit itu yang bisa kami jelaskan semoga bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian monggo di update data memang harus tadi sesuai dengan arahan Pak Kapus kita harus apa ya benar gitu ya Pak satu data jadi akan saling terkonfirmasi dengan baik gitu hasilnya demikian mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam namanya keren si montok ya Pak ya sistem monitoring stok pakai jagung enggak ya oh semuanya ya cuma Bu Rahmi tidak masuk kategori si montok jadi itu Bapak Ibu sekalian tadi Bu Rahmi sudah menyampaikan metode survei jadi sekali lagi survei ini adalah salah satu cara salah satu kita meneguhkan apa neraca yang kita buat jadi Bapak Ibu sekalian tadi terkonfirmasi ini yang terbaru ya Bu ya yang terbaru ternyata masih GPMT yang banyak ya ya jadi ini kita punya lah kita punya data nah kemudian kayaknya yang belum ini pemanfaatan ya pemanfaatan jadi mungkin pihak-pihak lain juga diperbolehkan untuk memanfaatkan sebenarnya karena kita kan dimungkinkan untuk bisa saling berbagi cuma sementara ini kan baru kita yang pakai jadi pihak-pihak lain belum pernah pakai tetapi kadang-kadang ada yang tidak mempunyai dasar tidak mempunyai data memberikan komentar jadi kita susah juga kalau seperti itu oke baik Bapak Ibu sekalian untuk berikutnya Pak Diner Sarakih dari Direktur Pakan ya Direkturat Pakan di PKH Direkturat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan akan menyampaikan terkait dengan kebutuhan jagung untuk pakan nah ini juga melengkapi data-data yang bisa kita susun atau kita peroleh untuk menyusun neraca neraca jagung 15 menit Pak dipersilahkan terima kasih Pak Moderator Pak Sesti Jenderal Tanaman Pangan Pak Kapus Narasumber Bu Rahmi Bain dan Bapak Ibu sekalian perkenalkan nama saya Diner Sarakih Pak Diner dengan satu N karena saya tidak lahir pada saat makan malam menyampaikan permintaan maaf Pak Direktur karena sedang berada di luar kota materi kami Pak ini ribut jagung terutama ada efek suroto suroto efek kalau Bapak lihat suroto yang pada saat kunjungan Presiden keblitar sepanduk apa poster kemudian dipanggil ke istana jadi lanjut saya mungkin pertama menjelaskan kenapa apa yang terjadi di dunia perternakan hubungannya dengan jagung gini Pak ceritanya jadi kalau kita lihat partisipasi konsumsi Pak partisipasi konsumsi masyarakat Indonesia artinya berapa persen proporsi masyarakat yang makan protein hewani itu 92 persen masyarakat Indonesia itu makan telur 45 57 persen makan daging gas yang makan daging sapi hanya 7,43 persen itu Pak artinya apa kenapa kalau saya bagi kalau misalnya protein hewani daging M182 dan telur M105 harganya berarti harga protein hewani daging M182 209 rupiah telur ayam merastu hanya 207 rupiah komper ke daging 600 dan daging kambing itu 744 per penyar kenapa telur dan daging ungas itu menjadi sumber protein hewani karena dia murah dan tersedia lebih gampang didapat kira-kira itu lanjut Pak nah saya coba melihat bagaimana transformasi produksi daging di Indonesia saya ambil data 90 dan 2020 berarti kira-kira 30 tahun 30 tahun sapi kerbawa itu tumbuh 303 menjadi 540 ribu tapi pangsanya Pak turun dari 29 menjadi 11 persen 12 persen bandingkan dengan ayam ras dari 279 ribu menjadi 3,4 juta ada shifting yang sangat besar dalam 30 tahun terakhir jadi dia saya terakhir 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini yang menyebabkan, dia demandnya juga menjadi lebih tinggi, tapi kendalanya adalah karena dia sifatnya pembudidayanya sudah intensif, dia butuh pakaian. lanjut nah saya coba lihat data BPS berapa biaya pangkos perusahaan itu 66% itu pakat kemudian tingkat rumah tangga di pedaging itu lima puluhan persen 57% di layar itu 71 persen itu pak Pakan itu pergerakan itu tergantung pakan nah pakannya sendiri bagaimana lanjut nah saya mungkin ini data-data saja biaya untuk memerluki satu kilo pakan itu bahan Oh 50% dedak dan sebagainya ini adalah bahan tempatannya romes Hai nah jadi dinamika harga pakan itu 90% ditentukan oleh bahan pakan yang lanjut nah kami itu membangun Pak sejak tahun 2019 2019 lanjut ada sistem aplikasi ini close jadi ada pabrik pakan itu kami minta melaporkan berapa pembeliannya volume pembelian harga kadar air stok dan kecukupan jagungnya karena dia menjadi faktor krusial dalam aspek pakan ada 87 dulu awalnya 2019 84 sekarang 87 pabrik pakan nah karena industri pakan ini salah satu pengguna jagung terbesar di Indonesia Pak lanjut nah nah yang kami tanyakan waktu itu pabrik pakan dapat jagung dari mana ini gambaran dua tahun terakhir Sumatera Tara dapat dapat jagung dari mana dari Sumatera Tara dari Aceh dari Lampung Sulsel dan sebagainya kira-kira begitu tahun 2020 nah yang kami cek tebal ini adalah daerah misalnya jatim jatim itu disini nggak ada tapi 2020 ada artinya jagung itu di Indonesia ini jalan-jalan Pak punya kaki dia ya artinya kalau kita lihat tebal-tebal ini disini 2019 dengan 2020 lebih banyak yang tebal di 2020 artinya apa semakin banyak penghasil daerah penghasil jagung di Indonesia yang jagungnya diperdagangkan diperdagangkan sekali lagi diperdagangkan inilah gambarannya jadi kami di industri pakan di sistem itu kami nanya untuk pabrik pakannya anda dapat jagung dari mana kemudian lebih sebetulnya kami juga punya data dari siapa anda beli jagung kami punya database nya Pak jadi trader-trader non industri pakan kami punya datanya waktu itu kami serahkan ke PPHTP pada saat kisru jagung ini juga kami sudah serahkan ke kementerian perdagangan dan ke Satgas Pangan Mabes Polri lanjut jadi kalau ditanya siapa pengguna terbesar pabrik pakan oke ya terus kami juga punya di data ini jagungnya siapa yang menyediakan kami punya datanya Pak jadi di provinsi mana jagung itu siapa tradernya kita punya nah ini gambarannya Pak ada 87 pabrik pakan sebarannya disini paling banyak itu di Jawa kembali lagi 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 di Jawa dan terutama di Jawa Timur dan Banten ini jadi pabrik pakan tidak ada di di provinsi di Sumatera di Sumatera hanya ada di Sumatera Utara Sumatera Barat Lampung di Jawa hampir seluruh Jawa minus BIE di Kalimantan hanya ada di Kalbar dan di Kalsel dan di Sulawesi hanya ada di Sulawesi Selatan nah industri pakan itu punya silo Pak punya berapa kapasitas silonya berkembang Pak dari 1,4 juta ton menjadi 1,8 juta ton kapasitas silo pabrik pakan besar besar Pak nah 1,8 juta ton kapasitas silonya dan punya dryer punya dryer nya itu kapasitasnya sekarang 355 ribu ton per hari dryer nya kemampuan dryer pengering nya lanjut lanjut nah kami menanyakan berapa kamu beli jagung setiap bulan Pak jadi kami dapat datanya setiap bulan mereka ini dalam proses pelaporan besok deadline nya ini tanggal 9 besok tanggal 10 deadline mereka melaporkan pembelian kalau ini bulan Oktober bulan September jadi month minus 1 laporannya satu bulan delay nah satu tahun dia yang sebelah kiri Pak biar kita jangan ribut ini Pak jadi kita bagi dua mas putih sudah bisa 6,6 juta ton tahun 2019 6,7 juta ton di tahun 2020 4,6 juta ton sampai dengan Agustus 2021 21 ini Pak kalau ditanya kadar air berapa variasi Bapak variasi makanya kami setiap bulan melakukan konversi untuk setiap pabrik pakan sehingga kalau ini sudah kadar air 15 kita bisa meng-compare yang di sebelah kanan yang 1,2,3 jadi kalau 6,6 ya menjadi 6,4 juta ton jagung yang dibeli industri pakan dengan kadar air 15% nah sekarang 6,4 dan sekarang 2021 sampai dengan Agustus 4,43 lanjut nah kita juga nanya harga Pak harga harga itu kita tanya di setiap ini datanya sebetulnya ada perusahaan 87 juta tapi kita coba komparasi Pak ya 4 tahun 2019 kita ini harga yang mereka beli nah sekarang kita kalau ini mereka beli itu kita convert ke harga kadar air 15 ini Pak harganya sekarang waktu 2019 harga jagung itu sebetulnya jatuh di tahun 2020 yang diterima pabrik pakan sudah jatuh 4.663 tahun tahun 2019 4.249 jadi sebenarnya kawan-kawan kita Pak pada saat jatuh gak ribut kasihan kawan-kawan tanaman pangan sebetulnya jadi Pak karena ini kalau kita mau jujur ini semuanya di bawah harga acuan sebetulnya sebetulnya 4.500 sekadar 15 kalau per mendak itu 07 harusnya kan ini 4.500 itu sebetulnya kan ini harusnya 4.500 teman mungkin gak ribut gitu Pak nah sekarang ribut 5.000 semua Pak 5.272 ini Pak nah kami juga menanya stok stok itu adalah kondisi di silo pada saat akhir bulan ini berarti kalau ini 2019 akhir bulan akhir desember 2019 itu berarti inisial stok tahun 2020 sebesar 854 870 ulas ini kondisi bulan Agustus 856 pertanyaannya apakah ini kondisi yang ideal mari kita lihat ke bawah lanjut delay dia ya nah oke ini nah kalau tadi kan ini 1 tahun Pak kalau mau pembelian nah ini 2021 4, nah kalau kita lihat Pak kondisi Agustus 2021 itu kan 856 kalau 2 tahun sebelumnya itu kondisi delanya dia saat ini harusnya punya sekitar 1,2 juta ton 1,2 juta ton nah sekarang dia hanya punya 856 kenapa ini terjadi nanti saya lihat perlihatkan ini sebetulnya manajemen Nabi Yusuf ini Pak karena dia tahu pada bulan-bulan ini panen itu sudah berkurang nanti akan ada panen lagi di sini nih di bulan ini Februari, Maret, April jadi kalau pabrik makan sudah melakukan manajemen logistik ini dia akan menumpuk di sini Pak di bulan-bulan ini sehingga nanti ini akan terus berkurang coba kita lihat polanya dari mulai Agustus dia menumpuk stok tapi dia akan terus berkurang sampai 800 pada bulan Desember nanti ini bisa 700 di bulan Januari nanti dia bulan panen dia serap lagi gitu polanya sama Pak kita lihat idealnya di sini berapa? 1,2 Pak karena apa? ke sini ini panen berkurang ke sini panen berkurang sehingga dia yang dilakukan adalah mengoptimalkan stoknya untuk dia gunakan nah stoknya pada 4 bulan akan terus terus berkurang itu yang namanya manajemen stoknya di industri pakan karena kan industri pakan itu gak bisa beli sekarang gunakan sekarang Pak nah sebetulnya menyimpan jagung ini juga cost buat industri pakan artinya apa? cost of fund-nya kan biayanya kan dia tanamkan untuk beli jagung dan untuk memelihara jagung di silo itu juga biaya nah tapi dia tetap harus berjaga karena dia tahu pada bulan-bulan ini produksi apa? produksi akan turun sampai Januari nanti sampai Januari akhir atau Februari nanti akan panen di situ dia akan serap lagi kira-kira gitu Pak kenapa di sini ini dia cenderung gak menumpuk ya karena dia tahu di sini Pak jagung banyak gitu loh Pak di 234 ini jagung banyak ngapain saya nih megang stok kan duit Pak kalau beli jagung untuk disimpan belum lagi manajemen untuk mengelola silo dryernya nah itu yang terjadi jadi ini kondisi sekarang kurang ideal jadi kita tahu Pak dengan sistem itu kita tahu ada early warning system bahwa kondisi sekarang agak hati-hati sebetulnya kita lihat deviasinya Pak deviasi itu sudah terlihat mulai bulan April 2021 di kondisinya kalau masih di sini masih sama Pak Januari Maret begitu kemarin April kita udah warning nih Pak harusnya sudah mulai 800 kenapa dia cuma bisa nyerap 600 saya gak bisa bayangkan nanti kalau di sini Pak mungkin sekedar warning saja kalau di sini nanti PPKM diperlonggar berarti pabrik pakan akan menghasilkan ayam lebih banyak di sisi lain jagung sudah mulai panen kurang kurang panennya nah ini mungkin kondisi harga jagung 5000 ini kalau pakai boleh ilmu ramal mungkin akan bertahan sampai Januari karena apa barangnya juga gak ada ini disebabkan kalau dulu Pak begitu kita shortage begitu kita kekurangan kita bisa ngambil alternatif kita import tapi sekarang harga landed price nya di Indonesia udah 5253 dan itu pedagang tau Pak sehingga dia bilang petani pedagang tau Pak wah yaudah kita tahan aja harga misalnya gitu Pak karena pemerintah no option untuk import karena harga impor juga lagi tinggi jadi ini kondisi-kondisi yang memang perlu kita antisipasi ke depan lanjut Pak nah saya mungkin karena ini judulnya evaluasi Pak ya evaluasi saya sebetulnya agak agak coba melihatlah kita lebih kita boleh menganalisis data saya membandingkan Pak kondisi produk jagung tahun 2010 sampai 2020 saya gak mau berdebat lah artinya sekarang 18 kita katakanlah 29 dari 18 juta menjadi 29 event ini nanti ini kadar air berapa oke kita saya gak mau mengatakan itu tapi coba kita lihat proporsinya Pak coba kita lihat proporsinya itu dulu produksi jagung itu 54% adanya di Jawa tahun 2010 sekarang tinggal 40% daerah-daerah lain meningkat Pak artinya di Kalimantan dari 1,6 jadi 2,9 Sumatera dari 23% menjadi 27% Sulawesi dari 15 menjadi 19 artinya secara proporsional satu persoalan persoalan kedua pabrik pakannya masih ada di Jawa Pak berarti problem kita kalau barangnya ada kita harus membawa barang yang dari luar Pulau Jawa ke Jawa itu persoalan pertama persoalan kedua Pak panen itu gak constant over time panen akan terlalu paling besar terjadi di triulan 1 terus menurun ada sedikit panen lagi agak besar di sini nanti anjlok di triulan keempat kalau kita di agama Samawi Pak Nabi Yusuf mimpi 7 tahun Pak kita menyelesaikan 1 tahun hanya gak selesai ini iya kan Pak ya jaman masih menyusuk di Mesir Pak pakai piramida gak pakai drone Pak masa kita 1 tahun ini gak bisa menyelesaikan itu problemnya yang ketiga saya mengkritisi harga mungkin ini kan kita mungkin tidak perlu menetapkan harga acuan tunggal untuk jagung karena apa ini Pak faktanya jagung itu sudah keluar dari Pulau Jawa artinya kalau membawa dari Jawa luar Pulau Jawa ke Jawa ada biaya logistik kalau kita tetapkan jagungnya 4.500 seluruh Indonesia pada kos logistik dari Sulawesi katakanlah 500 artinya kan harusnya harga jagung di Sulawesi lebih murah 500 daripada di Jawa kan begitu Pak harusnya penetapan harga acuan itu kalau gak bisa perprovisi katakanlah harganya acuannya regional Pak kenapa biaya memproduksi jagung di Jawa mungkin lebih besar karena ongkos sewa tanah ongkos tenaga kerja itu kan lebih mahal dibanding daerah-daerah di luar Pulau Jawa ini karena dibuat harga tunggal semua ngomong jagung itu pokoknya 4.500 nah itu yang jadi persoalan menurut saya jadi ini mungkin otokritik lah buat kita solusinya adalah ada dukungan sistem logistik tidak cukup hanya menanam tapi kita harus berpikirkan setelah ditanam jagungnya mau dibawa kemana bagaimana sistem logistiknya kemudian kita harus punya cadangan jagung pemerintah untuk yang masalah ini Pak bagaimana kelebihan disini kita bisa tampung untuk kita serahkan disini karena ini polanya selama ini kan pola siklikal Pak pola siklikal musiman ini kan faktor alam karena ketersediaan air kecuali kita bisa menjamin air tersedia sepanjang tahun kalau nggak bisa ya kita simpan disini itu kan manajemen jadi bulog itu ada setiap nyaman Nabi Jusuf sebetulnya Pak kalau di agama Samawi secara tidak langsung itu kira-kira Pak terus kemudian lanjut berapa sih kebutuhan jagung untuk industri untuk peternakan itu kira-kira begini Pak sekitar 7 juta perkiraan kita tahun 7 ribu tahun 2021 7 juta itu kira-kira kalau kita bagi 12 itu sekitar hampir 597 ribu ton satu bulan eh perbulannya kemudian 3,7 juta untuk industri peternak mandiri dan sebagainya kira-kira sekitar 309 ribu perbulannya sehingga kalau satu tahun itu 10,7 juta sekitar 897 ribu jagung itu kita butuhkan perbulan hanya untuk sektor peternaka itu barangkali Pak yang bisa kami sampaikan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kami kembalikan ke Pak Ses nih makasih Pak Pak eh nanti itu diperbaiki Pak yang produksi Pak ya produksi 20 2020 disesuaikan dengan angka yang ini masih tapi kan berarti kita harus mempikir semua ke belakang Pak itu yang kesulitan nggak kadar air kali Pak ya kadar air ya oke baik makasih eh untuk berikutnya ini sistem PIP dan analisa analisa harga jagung yang akan disampaikan Salon Direktur PPHTP ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semua eh yang kami hormati Bapak Sesdijen Tanaman Pangan Bapak Kapus Datin eh Bu Rahmi Pak Dina dan Bapak Ibu semua eh perkenalkan saya Indah Solistiorini dari Direkturat pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan eh mohon maaf Pak Direktur eh Pak Gatut Sumbogocati eh sebagainya hadir disini bersama kita tapi eh beliau hari ini setelah eh kemarin sore Pak Kornis dengan Kemenko bidang perekonomian eh dan Kementerian Perdagangan serta Bulog dan juga GPMT ya eh maka eh ada tindak lanjut langsung hari ini jam 10.30 eh Deputi Pangan Kemenko eh Dirjen Dalam Negeri Pak Bulog Direktur ya Direktur Pengadaan Bulog Pak Dirjen Tanaman Pangan dan Pak Gatut eh bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Gerobogan dan eh Sembilan Gapoktan atau Poktan yang eh sekaligus sebagai pedagang pengumpul yang eh punya peluang untuk kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan eh Bulog mungkin eh kami informasikan bahwa sampai dengan hari ini eh 30 ribu ton yang seharusnya di di apa di dikelola oleh Bulog untuk stabilisasi harga itu eh belum bisa direalisasikan baru 2.500 ton dan itu pun eh meminjam dari PT Seger ya PT Seger eh eh nanti kami informasikan bahwa kenapa Bulog belum mendapatkan jagung jadi yang pertama adalah karena Bulog masih belum mendapatkan ketetapan harga pembelian yang boleh dilakukan oleh Bulog supaya nanti bisa mengklaim eh harga ke selisih harga ke Kementerian Perdagangan itu yang pertama jadi hingga hari ini belum diputuskan berapa harga pembelian Bulog jadi masih apakah menggunakan harga acuan fit meal atau harga acuan yang terjadi di lapangan di tingkat petani kemudian dihitung biaya distribusi dan lain-lain sampai ke konsumen nah itu yang masih di di apa digodok hingga hari ini setiap hari hampir tidak ada rapat yang mengenai jagung selalu ada dengan PKP dengan Pertanakan dengan Kemenko dengan Bulog dengan Poktan Gapoktan seperti itu kemudian yang kedua adalah kenapa Bulog hingga saat ini belum mendapatkan sejumlah 30 ribu ton adalah faktor kadar air jadi Bulog harus membeli dengan kadar air 15% karena Bulog tidak bisa mengirimkan dalam jumlah misalnya kebutuhan peternak 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 itu berapa din per hari pak diner misalnya 100 ton per hari misalnya itu tidak bisa seperti itu ternyata karena peternak juga tidak bisa membayar terlebih dahulu 4.000 apa 4.500 dalam bentuk cash jadi peternak pun ternyata ketika Bulog sanggup menyediakan jagung bahkan 1.000 ton per hari itu tidak bisa langsung dikirimkan ke peternak sehingga Bulog harus nah untuk bisa stok maka jagung tidak bisa disimpan lama dalam kadar air yang tinggi sehingga Bulog membutuhkan jagung untuk stok sampai dengan Desember sebesar 30.000 ton dengan kadar air 15% seperti itu Bapak Ibu dan kendalanya mungkin kami bisa lihat slide di depan Bapak Ibu faktanya di lapangan memang jagung banyak dan seperti pasti nanti Bapak Ibu dari Provinsi juga akan menyampaikan misalnya digerobokan bahkan tersedia lebih dari 30.000 ton yang diinginkan oleh Bulog tapi ternyata di lapangan permasalahannya adalah di kadar air artinya jagung yang dibutuhkan Bulog itu kadar airnya 15% 15% masih yang slide pertama mohon maaf balik ke jadi ternyata di lapangan di tingkat petani itu hampir sebagian besar jagung yang dihasilkan oleh petani itu adalah berada di kisaran 17 sampai 35% bahkan ketika ada indikasi jagung mulai turun itu mereka cepat-cepat menjual jadi belum sempat dikeringkan mereka sudah menjual ke pengepul seperti itu sehingga Bulog kesulitan mendapatkan jagung dengan kadar air 15% di tingkat petani apakah kemudian di tingkat pengepul tersedia nah ternyata juga pengepul jagung itu masih sebagian kecil yang memiliki vertikal dryer yang beberapa adalah bantuan dari Direkturat Jendal Tanaman Pangan dengan kapasitas yang mungkin juga belum terlalu besar ya bahkan masih banyak yang kapasitas 6 ton per proses sehingga di tingkat pengepul pun kesulitan mendapatkan jagung dengan kadar air 15% seperti itu nah kemudian apakah selanjutnya bisa mendapatkan jagung di tingkat pedagang pengumpul menengah sampai dengan besar seperti ini yang disini supplier ya nah ternyata juga tidak mudah juga mendapatkan jagung jagung stok yang sudah mereka memilih seperti itu kalaupun ada mekanismenya ternyata harganya juga harus mengikuti harga pasar demikian Bapak Ibu sehingga sampai hari ini masih mengkoordinasikan terus dengan petani-petani supaya bisa mendapatkan jagung seperti yang diinginkan oleh Bulog dan ternyata beberapa pedagang menengah sampai dengan pedagang besar itu mereka juga memiliki PO dengan fit meal dengan fit meal dan PO nya itu informasi di lapangan minimal 100 ton dan biasanya jangka terpendeknya itu 3 bulan cuma kemarin informasi dirapat dengan Kemenko itu PO dengan fit meal itu sekarang jangka waktunya kebanyakan pedagang supplier itu lebih pendek lagi seperti itu karena perkembangan harga jagung nah ini jadi Bapak Ibu untuk harga jagung di setiap rantai itu seringkali kita apa ya salah salah menginformasikan sehingga menjadi bahan bahan yang empuk untuk digoreng oleh medsos misalnya Lampung Lampung Utara Lampung Utara itu harga jagungnya 2.900 misalnya sehingga terekspos di media harga jagung di bawah harga acuan pembelian sesuai permendak 07 ternyata setelah kita cek di lapangan harga jagung 2.900 itu pada posisi kadar air 35% sehingga nanti kita lihat di bawah bahwa mungkin lanjut ke bawah nah jadi harga acuan permendak 07 tahun 2020 ini kadar air 35% adalah saya ketinggalan kacamata jadi tidak kelihatan jadi sebesar 2.500 jadi kalau misalnya kita dari sistem pelaporan PIP ketika ada harga yang masuk 3.000 dan kemudian muncul di media kita akan cross-check berapa kadar airnya karena kalau 2.900 misalnya pada posisi kadar air 35% itu sebetulnya sudah sudah di atas harga acuan menurut Permenda 07 tahun 2020 nah ini jadi memang ada ketidak konsistenan ya Pak ya antara harga harga ini di setiap kadar air jadi seharusnya Oh akan menggunakan titik ini atau titik terbawah ini karena ini tidak sinkron ketika kita meref kalau Pak Diner istilahnya mengkonversi ya merefraksi atau mengkonversi kadar air 35% 2.500 maka di kadar air 15% itu harusnya sekitar 3.570-an seperti jadi ini ini yang seringkali dikritik oleh berbagai apa pelaku usaha di perjagungan jadi ada ketidak konsistenan dan ini sudah diakui oleh Kementerian Perdagangan oleh karena itu dalam proses review dalam proses review di samping itu juga harga Permenda 07 tahun 2020 ini itu revisi dari Permendak 96 tahun 2018 di mana waktu itu harga acuan pembelian di tingkat petani itu persis seperti ini sedangkan harga acuan penjualan di tingkat konsumen tahun 2018 itu Rp4.000 kemudian di 2020 itu yang berubah hanya harga acuan penjualan di tingkat konsumen sebesar Rp4.500 tapi harga acuan di tingkat petani itu tidak mengalami perubahan jadi memang sudah saatnya juga harga acuan di tingkat petani ini yang di tahun 2018 masih menggunakan basis referensinya itu Analisa Usaha Tani BPS yang tahun 2017 maka si Yogyanya 2017 ke 2021 kan sudah sekitar empat tahunan ya Pak ya mungkin harus harus sudah dievaluasi lagi apalagi juga ada inflasi dan input produksi juga meningkat jadi memang ini sudah waktunya dilakukan review ulang dan hari hari Kamis kemarin ya Bu Bu Rahmi PKP mengundang kami dari Tanaman Pangan untuk sama-sama menggali kembali Analisa Usaha Tani dari masing-masing wilayah mungkin kalau Bapak Ibu ada perwakilan dari provinsi-provinsi yang hadir di sini baik fisik maupun zoom mohon diinformasikan kepada petugas informasi pasar di wilayah Bapak Ibu untuk segera mengirimkan Analisa Usaha Tani karena di data kami baru sekitar 20% yang masuk mengirimkan Analisa Usaha Tani Jagung jadi mohon bantuannya nanti untuk mengirimkan sebagai bahan bagi kami untuk kami sampaikan kepada Badan Ketahanan Pangan ke tempat Bu Rahmi agar nanti diolah lebih lanjut menjadi acuan atau salah satu referensi ketika membahas hak harga acuan ini di Permendak di Kementerian Perdagangan nanti nah harapan kami seperti itu supaya petani juga nanti bergairah lagi kalau harga acuannya dari sudah 4 tahun tetap seperti ini sementara harga acuan di konsumennya sudah dinaikkan jadi rasanya kalau tidak fair ya Pak Diner ya nah seperti itu baik selanjutnya nah ini nah ini nah ini eh informasi harga tani yang kami eh kumpulkan di Direktorat PPHTP adalah menggunakan aplikasi harga tani harga tani PIP aplikasi tersebut digunakan oleh petugas informasi pasar meng input informasi harga di produsen jadi kami mempunyai 25 petugas informasi pasar dan yang ada di beberapa kabupaten sentra produksi pangannya nah data ini biasanya kami informasikan juga ke badan ketahanan pangan karena pada akhirnya yang merilis harga komoditas pertanian baik itu di tingkat produsen maupun konsumen ini adalah badan ketahanan pangan jadi data di kami lebih digunakan untuk monitoring harga-harga perkembangan harga di tiap daerah apakah ada yang di bawah HAP atau HPP juga untuk padi atau seperti apa harga di konsumennya seperti itu jadi karena kami di tanaman pangan kami lebih mengamati harga di tingkat petani jadi petugas PIP pada saat mengumpulkan harga misalnya mendatangi pedagang pengumpul maka dia akan mengurangi kos dari pedagang pengumpul ke petani itu berapa nanti yang dilaporkan adalah harga betul-betul di level petani seperti itu nah ini nah sebetulnya dari aplikasi ini kedepannya kami lebih mengarah ke bagaimana supaya bisa dijadikan apa ya semacam pasar pasar tani gitu menginformasikan kepada pengguna di titik-titik mana ada 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 jagung karena kebetulan informasi ini harian dan di Android bisa di download aplikasi harga tani PIP ada oven kameranya juga dan ada informasi berapa stok di tingkat petani hari itu nah masalahnya memang kami tidak bisa menginformasikan total stok di petani harian karena pergerakannya sangat cepat apalagi hari ini hampir sangat sulit mendapatkan stok di petani yang 10 ton itu bertahan berapa hari rata-rata mereka punya stok paling lama 2 hari sudah langsung diambil bahkan masih dalam bentuk tanaman sudah sudah di ijon oleh pedagang pengumpul baik lanjut ya dan selanjutnya adalah ini informasi harga di tingkat petani yang belum direfraksi yang belum direfraksi untuk tiap-tiap provinsi nanti di lampiran di setelah terima kasih ada lebih detailnya lagi nah kisarannya memang ada yang paling rendah itu ada 3.900 dan tertinggi itu ada 8.500 di Papua Barat ya seperti itu kemudian selanjutnya nah ini kalau kita lihat tren perkembangan harga jagung tingkat petani di bulan Januari 2021 sampai dengan Oktober 2021 memang terlihat sekali bahwa sejak sejak April ya April akhir April akhir sampai dengan hari ini itu harga di tingkat petani itu sudah melebihi 4.500 artinya melebihi harga di tingkat konsumen jadi Bapak Ibu bisa bayangkan itu masih di tingkat petani sudah lebih tinggi dari 4.500 padahal ada ada tadi di slide pertama dari pengepul ada tambahan sekitar 100 nah dari pengepul ke saran tingkat pengeringan ada biaya pengeringan biaya pengemasan ada transport lagi ada fee di setiap rantai gitu sehingga sangat-sangat masuk akal kalau di tingkat konsumennya di feed meal itu sudah mencapai 5.700 ya untuk sekitar itu lah 5.600 5.700 bahkan di bulan Mei itu mendekati 5.900 nah seperti itu trennya nah memang bagi petani atau bagi Direkturat Jenderal Tanaman ini hal yang sangat di apa ya diinginkan oleh petani seperti itu ya jadi harganya menguntungkan mereka gitu cuma kan kita tidak bisa seperti itu karena ingin ekosistem jagung juga perkelanjutan kalau terlalu tinggi juga ada kekhawatiran nanti petanak-petanak tidak bisa tidak bisa susten sehingga pada akhirnya petani jagung kehilangan pembeli nah seperti itu baik lanjut lanjut terus nah ini perbandingan harga jagung tingkat petani harga jagung KPMT harga jagung internasional kita simulasikan untuk sampai di Indonesia jadi kita sudah membandingkan harga internasional ini adalah harga FOB ditambah dengan seluruh biaya yang dimunculkan untuk sampai di dalam negeri nah ini kalau kita lihat ya kalau kita lihat trendnya itu hampir sama persis ya antara harga di ini harga di tingkat petani harga di tingkat petani kemudian ini harga di KPMT itu yang warna yang ini KPMT ya warna orange ini yang kuning adalah jagung dari Argentina kalau sampai di Indonesia perhitungannya itu seperti ini nah ini yang paling tinggi adalah di Brazil dan ini yang abu-abu adalah jagung yang dari Amerika kenapa kita kenapa kami mengambil tiga negara ini karena memang tiga negara ini yang penghasil jagung dan Indonesia pernah impor dari tiga negara ini terutama yang paling besar adalah dari Argentina di tahun di tahun-tahun sebelumnya ketika Indonesia masih melakukan impor jagung terakhir tahun 2018 2018 nah jadi kalau kita lihat grafiknya polanya hampir sama persis ya hampir ya beda-beda sedikit tapi ketika mulai merangkak naik internasional naik ini juga naik artinya apa dari sini mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa semua pihak pada rantai jagung rantai pasar jagung itu sudah mempelajari harga internasional jadi artinya kita tidak bisa mendikte juga karena mereka terutama seperti yang tadi kami sampaikan di slide pertama ada pedagang-pedagang tingkat menengah dengan sampai dengan tingkat besar yang mereka punya 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 stok punya punya stok punya stok punya stok dan mereka jangankan yang pedagang menengah dan besar punya stok punya silo pedagang-pedagang pengepul pun sekarang sudah apa ya tidak gaptek lagi bisa bisa melihat internet dengan bagus ini juga bisa di download di internet harga-harga ini jadi sudah bisa memperkirakan wah trennya seperti apa apalagi ada harga CBOT yang future trading itu bisa memprediksikan perkiraannya tiga bulan ke depan akan naik atau turun itu bisa seperti itu nah jadi pemain jagung juga sudah mempelajari tren harga internasional seperti itu jadi ada kemungkinan juga jadi tidak semata-mata kenaikan jagung ini dipengaruhi oleh apa produksi yang ada indikasi mungkin plus minus ya Pak Atau mungkin kebutuhan yang disampaikan Pak Diner tadi meningkat tapi juga ada pengaruh dari tren harga internasional mungkin lanjut lanjut nah ini 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 hanya simulasi saja Bapak Ibu simulasi saja bahwa bahwa perubahan harga di setiap rantai tadi yang pada slide pertama itu ada komponen-komponen misalnya kadar air di petani itu saya asumsikan ini yang paling mudah misalnya 17% ya ketika kadar air 17% harga di pengepul sudah naik 100% itu padahal belum dikeringkan masih 17% nah kemudian dari pengepul dibawa ke pedagang besar atau pedagang menengah itu dengan harga misalnya 4700 naik 100 ya karena ada transportasi ada bongkar muat dan segala macam nah sehingga ketika di 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 pedagang menengah dan besar ini yang punya pengering maka disinilah letak penambahan harga jadi ada ada komponen untuk menurunkan dari apalagi kalau dari 30 ya sampai dengan 15 nah dari 17 ke 15 aja itu sudah memperlihatkan selisih yang lumayan besar sehingga sehingga nah yang data yang sangat sampai dengan saat ini kami kesulitan adalah data berapa sih sebetulnya stok di pedagang menengah sampai pedagang pedagang besar tadi yang yang bukan stok on hand nya GPMT Pak nah itu yang kita sudah berupaya ke Kementerian Perdagangan juga berbagai pihak lah saya tidak tahu nanti siapa sebenarnya yang berhak apa ya berkewajiban untuk mengkolek data itu Pak mengkolek data karena ke depan di sistem apa neraca RBA Pak yang neraca komoditas yang akan menentukan impor dan ekspor salah satunya kan adalah ini Pak data 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 stok karena nanti impor impor dan tidak impor itu akan diputuskan dengan neraca komoditas kan Pak nah berarti betapa sangat pentingnya data di level ini Pak yang selama ini terus terang kami dari tanaman pangan ya mungkin karena KBLI nya juga bukan petani ya Pak ya jadi kami kesulitan mendapatkan data itu nah itu nah ini yang sampai sekarang mungkin tadi Bu Rahmi juga menyampaikan bahwa di tingkat pengepul besar itu ada ada stok sekian persen ya tapi memang mungkin itu pendekatannya statistik ya Bu Rahmi atau sudah survei ya survei juga ya nah itu jadi kami tidak tidak mudah untuk mendapatkan di lokasi mana sih ketika kami berusaha mengkonekkan bulog untuk mendapatkan jagung dengan karena di tingkat ini jagungnya sudah kadar air 15% karena mereka sudah stok seperti itu ya baik kemudian lanjut terima kasih terus yang di bawah ini sebentar mungkin setelah terima kasih ini adalah terus Mbak ke bawah lanjut ke bawah nah jadi yang paling bawah setelah terima kasih adalah pelaporan petugas informasi pasar jadi memang di lapangannya itu kadar airnya bervariasi sama dengan yang disampaikan Pak Diner tadi ya di fit meal pun menerimanya kan ada fit meal yang menerima dua macam kategori kategori KW ya istilahnya jagung kualitas itu 15-16 ada yang asalan jadi di atas 17% nah jadi di tingkat petani juga seperti itu rata-rata mereka kadar airnya tapi kita melakukan konversi untuk bisa membandingkan atau merata-ratakan harga tingkat produsen secara paling tidak misalnya di wilayah provinsi tertentu mungkin itu saja Pak Sesdip dari kami terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bu Indah jadi ada beberapa catatan Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang disampaikan Bu Indah tadi jadi ternyata harga sangat ditentukan oleh kadar air kemudian yang berikutnya kayaknya kita perlu adakan review ya review terhadap harga acuan pembelian karena yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan saat ini itu kan berdasarkan analisis usaha jagung yang kita buat atau kita sodorkan kita susun di tahun 2016 2017 dan saat itu memang biaya untuk produksi per kilo itu ada angka 3.150 per kilo sementara di dalam analisis usaha itu HOK nya Rp40.000 per hari Rp40.000 per HOK sekarang kayaknya kalau Rp40.000 udah nggak nguber Pak ya nggak nguber Rp40.000 itu untuk biaya makan udah habis mungkin itu perlu juga kita pertimbangkan untuk bisa di review kembali sehingga nanti memperoleh harga atau paling nggak analisa usaha yang sesuai dengan kondisi lapangan kemudian nanti juga akan memperoleh harga acuan pembelian ya disesuaikan dengan perhitungan tadi nah kemudian berikutnya monitoring harga tadi dilakukan terhadap harga di produsen kemudian monitoring harga di pasar ya 245 petugas yang dilakukan melalui aplikasi harga tani baik Bapak Ibu sekalian kita masih mempunyai waktu sekitar setengah jam 30 menit nah kami menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan masukan atau bertanya atau mengkonfirmasi dari berbagai hal yang disampaikan oleh narasumber yang ada di depan saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian silahkan di kanan tengah dan sebelah kiri minta tolong Mike ini sebelah kanan dulu kanan dari saya mohon disebutkan nama asal Bapak Ibu sekalian kemudian pertanyaan disampaikan atau ditujukan kepada siapa dipersilahkan baik terima kasih terima kasih Pak Sestit pemerintah dan para finalis yang ada di depan menarik tapi saya hanya stressing saya dari Maluku Utara Pak dari Maluku Utara Pak Sahlan Turwi dari Maluku Utara ulang Pak ulang ulang siapa nama saya Sahlan Sahlan Turwi dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara Pak ya baik Pak saya mungkin stressing ke Pak Kapus Datin wajah mungkin Pak terkait dengan pendataan kita ketahui bahwa di dalam pendataan ada tiga pendataan aplikasi yang kita laksanakan sekarang ini yaitu pertama itu PDPS ada juga yang terbaru sekarang ini ada polikonisasi dan dan yang satu lagi dari luar terlambang itu adalah KSA ketiga-tiganya ini ada plus managenya sekarang terkait dengan PDPS terkait dengan data kita Pak kenapa Maluku Utara itu dengan data mungkin pari dengan jago juga mungkin sama tidak sesuai dengan dengan data yang kita miliki tapi data yang kita miliki itu rata-rata itu masih dalam sistem manual karena di dalam sistem PDPS itu kebanyakan itu belum bisa terkafir dari para petugas-petugas yang ada terus saya sempat koordinasi kenapa tidak bisa terkafir kan ada yang pertama mungkin jaringan mungkin pertama yang mungkin jaringan karena kita carakan daerah kepulauan dengan sentra-sentranya juga di luar jangkauan jaringan yang kedua mungkin hal-hal yang mungkin terkait dengan androidnya nah terus saya sempat bertanya kenapa tidak bisa kirim file-nya mereka bilang tidak bisa kirim file-nya ke provinsi karena aplikasi PDPS itu tidak bisa menerima file dari petugas yang ada di kabupaten ke provinsi untuk kita input sementara kalau kalau di poligon bisa bisa menggunakan kiriman dari VA dari petugas ke provinsi untuk kita aplikasi di provinsi sementara kedua-duanya ini walaupun berbeda kalau poligon itu hanya bersifat diarahkan kepada luas lahan tapi di dalam juga itu kan ada luas tanamnya nah sementara di PDPS itu kan sebagian besar kepada luas tanamnya nah itu yang perbedaannya itu jadi saya mungkin berharap kalau bisa ada kebijakan atau kelonggaran kalau memang bisa bisa dikirim file-nya ke provinsi untuk kita input tolong dibuat aplikasi yang bisa kita bisa-bisa input di provinsi karena ketiga-tiga adanya terkait dengan ada juga satu KSA KSA ini juga menggunakan hidroid sama walaupun kita menggunakan kayak apa PDPS dan poligon tapi kan kiblet kita kan akhirnya ada di di BPS kayak sah misalnya kalau kalau padi ya mungkin sekarang mungkin nanti akan lari ke jagung karena kiblet kita terakhirnya secara nasional pasti akan kibletnya kita ke BPS juga karena datanya terakhir ada di BPS saya kira itu mungkin ada kebijakan yang memang ada kebijakan terkait dengan BPS yang bisa mengirim foto dari WA dari Kabupaten ke provinsi untuk kita input bagi jeringat bagi yang tidak ada jeringan sekiranya itu terima kasih oke baik Pak sah lah ya dari Maluku Utara iya agak susah saya tadi ini ini kayaknya ditujukan ke Pak Robi ya oke di tunggu dulu jawabannya nanti setelah iklan yang lain yang lain lagi tengah yang sebelah kiri dari saya ada kalau nggak ada selesai ini udah mau ke bandara Pak udah mau ke bandara ya oke baik saya kira ini ada satu pertanyaan tetapi nanti bisa berkembang ya bapak ibu sekalian sambil mikir sambil inilah sambil antikin nanti mudah-mudahan ada muncul inspirasi pertanyaan yang lain saya persilahkan Pak Kapus Datin terima kasih Pak sesnit mohon maaf Pak tadi dari Maluku Utara ya Pak dengan nama dengan Pak Sahra Sahra mohon maaf tadi mungkin karena saya signalnya kurang saya tangkap itu Pak signal saya nah ini tapi terkait juga hubungannya sama signal itu juga kan Pak gitu jadi problemnya mirip-mirip yang Bapak sampaikan tapi nggak sampai Bapak dari di wilayah kaupaten saya provinsi kan gitu ya mirip-mirip seperti itulah tadi ya nah yang saya tangkap satu pertama ada berbagai macam versi data tadi ya kalau nggak salah ya itu ya terus yang kedua adalah ada isu terkait dengan jalur komunikasi ya nah ya nanti kita saya tadi sudah berdiri sisi dengan Pak Sesjid gitu ya jadi nanti kedepan kita coba akan evaluasi berkala bersama-sama untuk supaya karena kan gini memang tadi Bapak yang Bapak Ibu lihat semua menyajikan terkait data atau angka baik Ibu Rahmi Pak Diner Ibu 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 Indah Ibu Indah Ibu Indah semua data angka gitu ya karena kita nggak lihat nggak akan bawa jagungnya di sini yang sekian juta ton nggak mungkin Mbak jadi yang kita lihat angka nah betapa pentingnya angka kalau dari angka itu sudah kelihatan tadi harganya naik di April stoknya bagaimana bagaimana di game GPMT nya dihitung-hitung itu berelasi semua gitu ya bagaimana penurunannya produksinya gitu ya nah ini kalau ini angkanya tidak selaras tentu semuanya ini pasti akan bertentangan nantinya gitu ya tapi kalau itu selaras itu akan kelihatan modelnya kelihatan sekali gitu ya seperti itu harganya naik di stoknya mulai turun gitu ya terus di GPMT nya mulai turun gitu ya harga di luar negeri mulai di mulai bulan ini mulai turun juga kan gitu ya harga di lokal naik gitu nah itu ada indikasi-indikasi seperti itu yang jelas Pak kalau nanti ada perbedaan data tentu yang mengetahui mana data yang baik dan benar tentu di daerah di daerah nanti kita harap Bapak Ibu juga mengevaluasi data yang dikumpulkan dari bawah gitu nah nanti kita juga akan mengevaluasi bersama-sama tentu dengan JINTP ya tentu melibatkan Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa evaluasi berkala ini seperti apa datanya karena kalau datanya ini ada isu baru kita lihat itu sudah terlambat Bapak Ibu kenapa karena kalau data histori sudah kita nggak bisa apa-apa lagi jagungnya sudah kemana nggak tahu lahannya dulu jadi jagung, padi, cabai, tembakau kita juga udah nggak tahu Bapak Ibu apalagi sudah histori nah itu yang perlu kita jaga bersama nanti kalau ada berbagai macam versi data di daerah kami minta tolong untuk Bapak Ibu melakukan evaluasi kembali di masing-masing sampai jenjang terbawah karena kami juga nggak tahu yang realnya yang tahu pasti Bapak Ibu di lokasi ya mengetahui di wilayahnya ada berapa banyak sebenarnya seperti itu nah lalu yang kedua yang kedua terkait dengan komunikasi bagaimana bisa ini kan berarti harus tadi usulan Bapak bagaimana aplikasi ini bisa mengirimkan data itu melalui WA berarti satu sebenarnya aplikasi itu bisa web-based web-based itu bisa dibuka di WA juga di HP juga sebenarnya cuma jadi kecil berarti usulan Bapak bisa nggak dengan aplikasi mobile kan gitu ya yang bisa langsung di input ya nanti ini sebagai masukan untuk bisa kita perhatikan ya seperti itu ya kita bersama-sama Pak saya sedit ini nanti kita coba perhatikan bagaimana data itu bisa mengalir langsung tanpa harus nanti pengiriman-pengiriman lagi yang akhirnya menjadi kendala pada saat penginputan begitu ya Pak ya saya kira demikian terima kasih kembalikan Pak Sestin oke terima kasih Pak Kapus Datin Bapak Pesalian ada yang lain? di tengah? mohon dibantu silahkan Pak silahkan Pak baik terima kasih untuk kesempatan kami mau bertanya untuk Pak Kapus Datin Pak kami dari Papua nama saya Jeffrey dari provinsi Pak kami ingin menyampaikan tentang data DDPS memang untuk Papua kami sedikit mengirim data sedikit kurang disebutkan oleh beberapa kabupaten yang mempunyai signyal tidak ada dan mereka harus mengirim ke provinsi secara manual mungkin kami sampaikan kalau bisa data tidak harus kita tergantung pada PDPS tetapi ada data yang bisa kami kirim manual seperti tadi disampaikan oleh makhlukku juga disebabkan oleh jaringan di kabupaten untuk Papua kami mempunyai kabupaten kota sepanyak 29 dan itu daerah pegunungan banyak terbanyak di daerah pegunungan dan signyal yang susah jadi kami harap untuk ke depan mungkin masukkan sehingga kami di Papua juga bisa mengirim data di luar dari PDPS untuk data untuk Ibu Indah tadi Pak Sekis sampaikan bahwa ada permasalahan di harga harga atau kadar air mempengaruhi harga jagung kami mengusulkan kalau bisa untuk ke depan ada dryer yang dibagikan ke setiap provinsi sehingga itu bisa membantu petani karena kadar air kalau kita hanya panen dan simpan maka mungkin kadar airnya kurang bagus untuk dibeli oleh bulog tapi kalau ada dryer yang bisa membantu sehingga kadar air bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bulog contoh kami ambil permasalahan di Merauke saat panen padi di Merauke bulog tidak mau membeli harga beras karena beras karena harga kadar airnya tidak sesuai sehingga kami dari provinsi dan kabupaten coba membuat dryer bersama obatani milenial yang ada di Merauke sehingga sekarang harga beras sudah bagus di Merauke jadi usul kami kalau bisa dryer untuk tahun 2022 dibagi untuk seluruh provinsi sehingga itu bisa membantu untuk harga di bulog ini itu saja dimaksudkan terima kasih terima kasih pak saya Abdul Rahim dari Provinsi Setenggara menarik ini antara PKP dengan PPHP tadi pak ada dua aplikasi di aplikasi stok dengan harga kenapa tidak disatukan saja atau pada akhirnya data dari PPHP ke BKP juga ini kan bagaimana ya kita berpikir kayaknya terus terang ini pak kita di provinsi ini diberkali berbagai macam aplikasi yang semuanya ini kadang-kadang itu hanya beda-beda sedikit contoh di poligon sekarang yang lagi-lagi ini itu ada tiga aplikasi di PPHP bisa di kolektor bisa tapi itu maksud saya mungkin ada usaha kita untuk mengefisiensi ini sehingga tidak kita di terutama teman-teman di kabupaten itu sangat dibebangi dengan berbagai macam ini yang tentu mungkin kalau bisa ini kita sederhanakan mungkin contoh sekarang yang ke Kementerian Keuangan pak yang mungkin mulai dengan sakti semua aplikasinya bisa satu kenapa kita tidak di Kementerian Pertanian bisa bisa membuat aplikasi yang inilah kompatibel untuk semua bidang sehingga apa namanya mungkin satu atau dua operator atau sudah bisa bisa ini bisa karena pada akhirnya kan data yang dihasilkan untuk kita gunakan itu mungkin saran saja pak makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak tadi menarik dari dirjen peternakan analisisnya cukup bagus melihat data historis sekitar 30 tahun ini menjadi pelajaran bagi kita yang bisa kita antisipasi ke depannya nah cuman satu pertanyaan saya pak harga HPP jagung ini kan sudah ditetapkan yang di produsen di petani kita kira-kira berapa ketemunya harga jagung di peternak itu sehingga peternak kita nah kalau dia lebih rendah dari 3100 HPP jagung berarti kan merugikan produsen jagung apa keseimbangan yang bagus pak mungkin ini jadi acuan kita sehingga di dalam pengandalian stok tadi yang dibawa sampaikan tadi itu bisa kita lakukan kalau sudah ketemu harganya mungkin itu pak makasih ya terima kasih pak nama saya ramdan pak dari Gorontalo terkait daripada data pertama memang seperti penyampaian dari bapak sebelumnya bahwa aplikasi ini mungkin sudah makin hari semakin banyak aplikasi mungkin terkait daripada sesuai kepentingan atau mungkin kebutuhan memang tapi pada saat kita buat aplikasi itu pada saat kita di daerah kan ujungnya pada petugas di lapangan petugas lapangan sudah ada data permintaan data air porting minta lagi seperti ini artinya bahwa mungkin saya menyarankan kalau bisa lewat pus datin mungkin ya untuk melihat bahwa apakah harus data ini harus ada aplikasi begini banyak untuk kita di daerah kan maksudnya ini salah petugasnya cuma satu tapi yang dilaksanakan ini berbagai macam aplikasi yang mereka harus ada air portingnya ada SIP di PDSnya mungkin ada SP untuk ke BPS artinya bahwa semakin mungkin disederhanakan atau seperti apa sehingga satu jalan tapi untuk semua gitu satu data tapi ada linknya mungkin yang perlu sekarang itu bagaimana melingkan data yang ada dari semua kebutuhan keinginan mungkin saya lihat juga mungkin dari SPD punya kebutuhan lain Pak mungkin dari airport ini juga punya kebutuhan lain cuma bagaimana program ini satu kali langkah petugas melakukan identifikasi tapi untuk semuanya gitu ya tidak harus untuk program ini harus kerja program ini harus kerja lagi artinya mereka bekerja berulang-ulang kadang-kadang mereka tanya Pak kalau makin begini ada honornya lagi gitu kadang-kadang mereka tanya begitu Pak yang kedua terkait daripada kadar air kami juga informasikan Ibu Indah kemarin kami lewat Pak Mengko telah melepas jagung 23 ribu ton antar pulau dan sekarang juga sementara pengapalan Pak ada 23 ribu ton juga stoknya di gudang sekarang ada di Carung ada di PT Segar artinya kita melaporkan bahwa kita punya stok di Gorontalo dan sekarang harus di panin terkait daripada kadar air bahwa karena itu berhubungan dengan harga karena di tingkat pengumpul itu apa namanya kalau kadar air 30% itu dengan harga yang dibawa dan saya komunikasi kemarin dengan salah satu PT PT Segar bahwa kalau kadar air 30% turun jadi 15% itu itu susutnya sekitar 21% berat bobotnya saya telepon kemarin ke dia berapa sih karena ada pertanyaan di di apa namanya di tabel yang kami isi Pak bahwa kadar air 30% itu berapa produksinya dan kalau 14% berapa produksinya gitu ya saya telepon ke dia berapa kira-kira susut bobotnya gitu katanya sekitar 20% 21% susut bobot dari 30% ke 15% saya juga udah tau kalau ibu ini mungkin punya ada hitungan tersendiri terhadap bobot pengurangan bobot daripada kadar air itu terkait kadar air tadi juga saya mau sampaikan bahwa ini salah satu untuk harga tadi berfluktuasi ada sempat meningkat sampai 5.000 sekian untuk harga di Gorontal tapi tiba-tiba dengan muncul belitar jadi langsung turun harganya dan petani juga sudah merasakan ada penurunan harga itu mungkin itu Pak Sies dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam Terima kasih Ibu sekalian ini ronde kedua responnya banyak dari Papua tadi terkait signal lagi signal lagi Pak signal kemudian masalah hubungannya kadar air dengan harga tapi ujungnya dryer ini nanti ditujukan ke Bu Indah Kemudian yang dari Sulut Ini juga terkait dengan aplikasi, ini aplikasi ini tentu di samping nanti Pak Kapus Datin mungkin perlu juga ini Bu Rahmi ini Karena tadi yang dipersoalkan adalah aplikasi yang ada di PPHTP dengan si Montok Apakah itu dimungkinkan untuk disederhanakan, disederhanakan maksudnya disatukan ya, diintegrasikan atau seperti apa Nah mohon bisa dijelaskan Nah kemudian ada juga yang dari sasaran pertanyaan ke ini, peternakan Pak Ini terkait dengan keseimbangan stok atau terkait dengan HPP yang ditetapkan itu berapa sih keinginan Nah supaya jenis usaha peternakannya juga tetap untung tetapi kita sebagai katakanlah pelaku untuk menyediakan jagung juga tetap untung kan gitu ya Pak Siti eding lah untung bareng itu lah Kalau saat ini kan harga tinggi yang untung petani jagung tetapi ngakunya di peternakan kan buntung Kemudian yang berikutnya dari Gorontalo ini juga mengenai aplikasi Nah ini nanti tanggapan lagi dari Pak Kapus Datin Nah kemudian yang lain juga ke Bu Indah Jadi Gorontalo itu sudah antar pulau sudah Pak ya Tapi sudah ekspor enggak Pak? Kemarin kan dari Menko itu menyatakan Oh belum ya Pak ya Soalnya Pak Dirjen Capa itu menyampaikan kalau sudah ekspor dari Gorontalo Belum ya Oh berarti salah nih Yang salah saya salah dengar atau beliau yang salah ucap Kemudian yang lain ini juga terkait juga dengan kadar air Bu Indah Disampaikan bahwa itu berpengaruh terhadap berat ya Maksudnya berpengaruh terhadap berat dan kadar air itu 20% Akhirnya beratnya berkurang 20% atau enggak gitu kan Jangan-jangan lebih ini lebih banyak berpengaruhnya ke berat gitu Pak Mudah-mudahan sih tidak Pak Oke saya kira itu untuk sementara tetap saja dimulai dari Pak Kapus Datin Dipersilahkan Pak Ya terima kasih Pak Fesdip Jadi ada dua tadi yang pertama dari Papua terkait signal Ya memang kalau kami di Kementan karena bukan Tusi untuk mengadakan sinyal Pak Jadi Jadi sebenarnya di Bapak mungkin bisa koordinasi dengan Dinas Kominfo Karena di Kominfo itu ada namanya Apa nih kegiatan yang terkait dengan signal itu adalah BAPTI Badan Aksibilitas Telekomunikasi dan Informasi Jadi ini yang bisa membantu kita untuk mempercepat Apa ya memberian akses terhadap internet termasuk sinyal Nah itu di Kominfo kami juga demikian Jadi di penyuluh-penyuluh itu ada masih banyak yang dari PPSDMP itu Berinfo ke kami Pus Datin mohon di daerah-daerah ini bisa diberikan sinyal Karena masih banyak yang blank spot Nah kami juga bersurat ke Kominfo Bapak gitu ya Kominfo karena ya itu tadi karena Tusi nya kami tidak bisa membeli sinyal Pak Jadi kami menginfokan ke Kominfo Nah mungkin Bapak bisa berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Untuk supaya bisa mempercepat seperti itu Nah lalu terkait aplikasi Bagaimana memadukan ini tadi dari Bapak dari Sulawesi Utara ya Pak ya Ini kayaknya saya harus selesaikan secara adat dengan Pak Sesedit Pak Karena tadi yang disebut Bapak tadi aplikasinya terkait yang ada di TP ya E-Reporting terkait juga yang lain ada Ini nanti saya harus selesaikan secara adat dengan Pak Sesedit ini Terima kasih masukannya Pak Jadi memang bagaimana aplikasi-aplikasi yang tersebar ini Karena memang kalau dari histori dimanapun pengalaman aplikasi ini dibangun dari kebutuhan Kebutuhan Nah kebutuhannya ini muncul satu-satu biasanya demikian Bapak Ibu Begitu kebutuhan ini muncul satu-satu di unit teknis Begitu sudah banyak itu akan menjadi isu baru Ini biasa Bapak Ibu diterjadi di mana-mana Nah ini saya sebagai pusdatin tentu juga harus Dengan tata kelola yang ada Tentu kita harus membantu pengguna-penggunanya ini Identifikasi bagaimana supaya lebih mudah Terima kasih masukannya Bapak Saya kira demikian Pak Oke selanjutnya Bu Rami dipersilakan Terima kasih Pak Sesedit Dari Bapak yang bertanya tadi terkait dengan kenapa banyak aplikasi tadi Sebenarnya pengumpulan datanya itu yang mengumpulkan berbeda Enumeratornya juga untuk Simon Stock memang sudah settle Saya enggak tahu mungkin dapatnya Bu Indah apakah juga mencatat monitoring stock Tapi di Simon Stock Bapak Ibu sekalian bisa mengupdate informasi itu untuk 12 komoditas pangan strategis Karena badan ketahanan pangan memang ditugaskan untuk mengelola Memantau menganalisis 12 komoditas pangan strategis Jadi bisa melengkapi informasi yang Bapak punya Misalnya kalau yang memegang jagung aja atau tanaman pangan Bisa dilengkapi dari Simon Stock untuk komoditas-komoditas lainnya Nanti kalau misalnya harus menjadi satu informasi yang terintegrasi Nanti mungkin dari Pak Kapus Jatin akan membuat rumah besar gitu Integrasi kalau mau lihat yang 12 komoditas kesini Kalau yang mau part dari itu kesini gitu ya Termasuk juga harga Kami juga membangun aplikasi untuk informasi publik juga bisa diakses 12 komoditas pangan strategis Kemudian yang berikutnya Tadi berapa sebenarnya HAP gitu ya Jagung di tingkat petani Kami baru melakukan kemarin Diskusi dengan Gapok Tan dari beberapa provinsi Kami juga masih menunggu dari Bu Indah Karena mungkin Bu Indah punya dari provinsi-provinsi yang lain Karena kemarin baru ada 4 provinsi yang menyampaikan Dan memang harganya Harga jual di tingkat petani itu berbeda-beda untuk permilai Karena kebutuhan atau pembiayaan yang dikeluarkan juga berbeda-beda Tapi yang sama adalah kadar airnya 25-30% Dengan kadar air yang sama tingginya Ternyata harga yang diterima oleh petani itu berbeda-beda Nah itu yang nanti mungkin ide dari Pak Diner tadi Mungkin ada regionalisasi gitu Karena di satu wilayah dia ada komponen sewa lahan Di wilayah lain tidak ada karena di Tegalan Kemudian di satu wilayah dia sudah mekanisasi Jadi ada biaya untuk operasional alat Tapi di wilayah yang lain dia menggunakan tenaga manusia full gitu Jadi biayanya HOK plus makan gitu ada biaya makan untuk tenaga kerja Jadi seperti itu yang membuat beberapa harganya berbeda gitu Antar wilayah Kemarin kita sudah 4 provinsi Nanti moga-moga Bu Indah mengirimkan ke kami Nanti kita akan series lagi diskusi Semoga bisa mendapatkan apa ya Hasil yang untuk masukan perbaikan mungkin ya Itu lebih make sense gitu Tadi sesuai dengan arahannya Pak Sesit Sama-sama untung gitu Jadi semua mendapatkan keuntungan yang proporsional Tapi yang perlu sama-sama kita catat adalah Bahwa kadar air di tingkat petani itu masih tinggi gitu Dan kesulitan Bu Lok tadi Bu Indah menyampaikan Untuk mendapatkan kadar air yang maunya 14% Itu akan sulit gitu Karena GPM itu juga membeli di semua kadar air jagung berapapun Apapun dia beli dia keringkan gitu Jadi memang Tapi bukannya ngomporin Pak Sesit beli Beli pengering ya Tapi itulah kondisinya gitu Itu aja sih dari kami Pak Bapak Ibu Saya berharap bisa membuka website-nya Ketahanan Pangan Kemudian lihat kendali siaga pangan Lihat si Monsok gitu Jadi oh kayak begini situasinya gitu Itu akan lebih apa ya Lebih bisa membuka sama-sama kita informasi Ini ya kami juga terbuka untuk perbaikan-perbaikan gitu Siapa tahu dari provinsi kan bisa lihat langsung Biasanya kan kalau kita lihat foto bareng Yang pertama kita lihat kan foto kita gitu Nah Bapak Ibu juga bisa lihat Yang Bapak Ibu lihat duluan adalah profilnya provinsi Bapak Ibu gitu Jadi dari situ bisa untuk perbaikan-perbaikan pengumpulan data berikutnya Kemudian Pak Sesit, terima kasih Ya terima kasih Ibu Rahmi Berikutnya Bu Indah dipersilakan Baik, tadi pertanyaan dari Bapak Sahal Maluku Utari ya Pak Terkait dengan vertikal dryer jagung Pertanyaan dari Bapak Sahal tadi dari Maluku Utara Terkait dengan vertikal dryer jagung ya Pak ya Baik Bapak Ibu Memang Direkturat Jenderal Tanaman Pangan itu Sudah mengalokasikan vertikal dryer padi dan juga jagung Hanya saja untuk jagung memang jumlahnya belum Belum sebanyak vertikal dryer padi meskipun Ada beberapa penyedia yang vertikal dryer padinya itu Sekaligus bisa digunakan menjadi vertikal dryer jagung Hanya merubah beberapa part saja atau elemen yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk jagung ketika musim jagung atau padi ketika musim panen padi Terutama untuk vertikal dryer yang produksi dari penyedia pura kalau tidak salah ya Nah seperti itu disamping vertikal dryer juga sebetulnya ada dryer UV Dryer UV yang memang kapasitasnya tidak besar ya hanya 3 ton per 2 hari Itu untuk daerah-daerah tertentu yang memang susah dijangkau mobilitasnya dan lebih tepat menggunakan vertikal dryer jagung Juga ada bantuan lantai jemur Hanya saja untuk vertikal dryer padi maupun jagung Bapak Ibu Dari beberapa monitoring yang sudah dilakukan oleh PPHTP itu memang masih ada beberapa lokasi yang belum memanfaatkan secara optimal vertikal dryer jagung maupun padi Jadi mungkin ke depan Bapak Ibu ketika mengusulkan vertikal dryer padi atau jagung itu harus diperhatikan betul modal dari CPCL nya Jadi tidak hanya memiliki lahan misalnya yang bisa digunakan untuk mendirikan vertikal dryer padi atau jagung Tapi juga harus ada kemampuan membeli bahan baku Jadi akan sangat tidak efisien kalau vertikal dryer jagung maupun padi itu digunakan untuk hanya sewa saja Seperti itu Jadi kadang-kadang ketika petani enggan menggunakan vertikal dryer padi atau jagung dan CPCL atau penerima dryernya tidak memiliki modal untuk membeli jagung Akibatnya menganggur dryernya Nah jangan sampai seperti itu Jadi misalnya sehari 10 ton misalnya Berarti 10 ton kalau harga jagung basah 3 ribu saja sudah 30 juta Nah itu 30 juta hari itu kan tidak langsung dijual Jadi mungkin cash to cash cycle nya bisa saja 2 atau 3 hari Artinya mungkin perlu sekitar modal 200 juta yang on hand yang ada di buku CPCL nya Supaya nanti memastikan pembelian bahan jagung yang akan dikeringkan Jadi itu kemudian juga mungkin kami bisa informasikan bahwa Kami pernah mengadakan semacam studi kelayakan ya Skala vertikal dryer jagung berapa sih yang layak gitu ya Tapi asumsinya memang bukan APBN Kalau membeli sendiri itu memang di skala 10 ton ke atas Itu baru efisien ya Tapi kalau kecil-kecil memang menjadi biaya operasionalnya Masih kurang efisien Jadi mungkin sangat perlu memperhatikan pasokan bahan baku di sekitarnya Jadi ketika mengajukan vertikal dryernya jagung itu Minta tolong dipastikan CPCL nya punya modal untuk membeli jagung Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah masyarakat sekitarnya itu Atau pasokan dari jagung yang akan dikeringkan itu memang betul-betul tersedia atau tidak Jangan-jangan tipiknya masyarakat sekitarnya lebih senang menggunakan sinar matahari saja Misalnya seperti itu Jadi ketika seperti itu maka si pengaju vertikal dryer jagung itu harus punya modal yang lebih besar lagi Supaya dryernya tidak nganggur seperti itu Pak Nah karena beberapa tempat kami masih melihat belum optimal Sehingga ketika kemarin kami ingin melakukan perjanjian kerjasama dengan pulok Ya ternyata ada kendala juga di modal untuk pembelian jagung segar untuk dikeringkan Jadi masih ada yang mengandalkan untuk maklun seperti itu Nah itu saya rasa kurang pas ya kalau hanya maklun saja Kemudian yang aplikasi tadi ya kami setuju saja nanti bisa kita komunikasikan di pusat ya Apakah mungkin disederhakan Cuma memang aplikasi harga tani itu pada mulanya memang kami ingin membuat sebuah tempat Untuk pertemunya supplier jagung dengan buyer Kedepannya seperti itu Jadi ada dua arah cuma memang tahap awal kami memang masih baru masih satu arah Jadi begas informasi pasar di masing-masing ada 245 titik itu menginformasikan Dan kemudian baru bisa diakses oleh penggunanya Tapi ke depannya kami ingin seperti marketplace sebetulnya arahnya ke sana tadinya Tapi memang belum ternyata untuk membuat aplikasi yang seperti marketplace tadi Membutuhkan SDM dan juga pengelola yang cukup ini Jadi memang pendekatannya memang berbeda dengan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Di mana misalnya jumlah sampelnya harus tetap seperti itu Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rahmi ya Tapi data di kami memang kadang-kadang sangat diperlukan ketika misalnya ada informasi harga jatuh Kami langsung menginfokan titik-titik yang jatuh di ABCD Kemudian kami laporkan ke Bulog, kami laporkan ke BKP Supaya ada tim lapangan yang menindaklanjuti misalnya seperti itu Kemudian mungkin itu ya Pak pertanyaan kami Selanjutnya kami serahkan ke Oh iya baik, kadar air ya Pak Ramdan ya Betul Pak, jadi ketika harga di kadar air 30% ke 15% Itu memang ada susut bobot namanya ya Pak Susut bobot itu setiap 1% itu bervariasi Ada yang 1,2 tapi range-nya 1,2 sampai 1,5% Penurunan 1% bobot tadi Nah jadi ada harga konversi sebesar tadi Pak ya Nah tapi sebetulnya tidak hanya itu Pak Karena misalnya ketika dari 30% ke 15% selain susut bobot tadi Ternyata juga ada susut kotoran, susut akibat berkurangnya kotoran Jadi mungkin Bapak Ibu yang menggunakan vertical dryer jagung Itu kan ada blower, blower yang kemudian menghembus kotoran-kotoran Nah itu juga akan mengurangi bobot Mengurangi bobot itu sekitar 1,2 sampai 1,2% juga Nah kemudian juga ada pengeringan dan segala macam Nah itu memang sepertinya memang harus dievaluasi Pak Artinya perbedaan harga yang tadi itu Di 15% berapa rupiah ketika 30% berapa itu harus betul-betul Libatkan berbagai pihak supaya nanti ketika terbit Ya kalaupun ada aja yang protes tapi rasanya tidak banyak Mungkin itu Pak, terima kasih Oke terima kasih Bu Indah Yang berikutnya Pak Diner, dipersilakan Ya terima kasih Pak Kalau saya Pak berbeda dengan Bapak Ibu Indah, Bu Rahmi dan Pak Kapus Kalau plat aplikasi saya itu plat kuning Pak Bukan plat merah Pak ya Jadi aplikasi saya itu warna platnya plat kuning Pak Jadi dan tingkat pelaporannya 100% 100% Artinya besok tanggal 10 dia tidak ngelapor Ijinnya gak keluar Pak Itu enaknya kita Pak Jadi valid Pak 100% Terus yang kedua Pak Kalau data Bu Rahmi dengan Bu Indah Mungkin masalahnya besok Bu Rahmi sudah jadi saudara satu bapak lain ibu Pak Karena sudah jadi badan pangan nasional kan gitu ya Pak ya Bu Rahmi nya gitu Pak Ya Pak, nah jadi mungkin nanti pergunanya berbeda Nah terkait dengan berapa sih sebetulnya harga jagung Yang wajar untuk industri, untuk peternakan Gitu Pak ya pertanyaannya Begini Pak, problemnya ada dua Ya ya ya, saya paham Pak Ya ya ya, saya paham Pak Ya ya ya, paham Pak saya Pak Jadi begini Pak Di broiler dan di layar harus dibedakan Broiler dan di layar harus dibedakan Di layar itu ada spesifikasi khusus Kalau di industri Pak Pertanyaan saya Pak Kalau gak ada jagung di Indonesia bisa gak hidup broiler? Bisa Pak Sangat bisa Karena untuk pakan broiler kita bisa menggunakan di dunia ini hanya dua pilihan Pak Untuk sumber energinya Corn based feed or wheat based feed Jadi pakan berbasis jagung atau pakan berbasis gandum Di dunia seperti itu Pak Jadi artinya apa? Kalau bagi industri pakan Gak ada jagung No problem Pak No problem Kita bisa nanti boleh ditampilkan bahannya Bisa gak Artinya corn based feed Or wheat based feed Broiler untuk industri ayam pedaging Pak Untuk industri pakan Artinya apa? Di industri pakan Kalau misalnya harga jagung tinggi Dia langsung bisa melakukan adjustment Bukan jagung yang jadi penting Energy source-nya Artinya apa? Masih ada bahan-bahan lain yang bisa kita gunakan Untuk menggunakan jagung Kalau misalnya jagungnya mahal ya kita turunkan Nah di industri pakan berlaku rumus least cost formulation Jadi least cost formulation itu adalah Bagaimana kita memilih bahan Dengan nutrisi yang sama Dengan harga termurah untuk menghasilkan pakan yang lebih murah Clear persatu buat industri Persoalannya di layer Di industri peternak ayam petelur Peternak ayam petelur di Indonesia itu basisnya di Blitar Basisnya di Kendal Di Sumatera Barat ada Di Sumatera Utara ada Gak semua tempat Dan karakternya berbeda-beda Pak Ada yang beli pakan langsung dari pabrik Sehingga kalau harga jagung mahal Yang meranas betulnya pabriknya Kan gitu Pak Nyarinya Ada yang membuat Beli konsentrat di campur jagung Gitu Pak ya Ada yang bikin konsentratnya sendiri Campur jagungnya sendiri Nah Blitar itu Tipe kedua Pak Beli konsentrat campur jagung Atau bikin konsentrat Campur jagung Ini yang jadi problem Nah sekarang kalau Bapak tanya Di layer kira-kira berapa hitungannya Kira-kira kalau Yang cocok itu Pak Cucoknya sebetulnya begini Pak Sebetulnya mereka gak akan teriak Kalau harga telur tinggi Itu problemnya Pak Terus kalau Bapak tanya berapa Kira-kira kita punya patron Harga telur itu Tiga setengah kali harga pakan Gitu Pak Untuk di petelur Pak ya Jadi kalau katakanlah harga pakannya Misalnya Rp6.000 Ya tiga kali setengah Tiga setengah kali Harga pakannya lah Problemnya adalah Harga jagungnya Nah dikenalkan 50% jagung 50% konsentrat Jadi yang saya bilang Tiga setengah kali harga pakan Sudah di dalamnya harga jagung Gitu Pak Untuk petelur Nah kalau untuk industri pakan Lebih gampang melakukan adjustment Saya ambil contoh Pak Ini Pak Ini Pak Ini Pak Di 2021 Pada saat sini sudah Harusnya masalah Pak Coba ini kita lihat Komparasinya Pak ya Di sini Kenapa data ini Sistem ini kami gunakan Di saat ini Pak 700 700 600 600 600 600 600 600 600 Masuk di sini Di bulan April Pak Harusnya sekitar dia 800-900 Pak ya Belinya Stoknya Di saat 800-900 Ini Pak yang dua ini Kenapa di bulan April Hanya 630 Sudah kita Gampang melakukan adjustment Pak Kami ngeimpor 300 ribu ton Gandum Inilah gunanya sistem ini Waktu itu di rakornis Langsung kita melakukan 300 ribu ton Gandum Nah Bapak bisa bayangkan Kalau tidak masuk Gandum itu Harga jago ini Sudah tembus 6 ribu Pak Jadi 300 ribu ton Itu sudah masuk Ya sampai November Desember nanti Masuklah 300 Artinya Ada 300 ribu Ada penugasan Kepada BUMN Untuk melakukan Importasi Gandum Sekitar sekarang Masuknya 6x13 1880 ribuan Baru masuk sekarang Pak Di Tiga Ding Dan di Di Teluk Lamong Di Banten Dan di 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 Jawa Timur Artinya untuk Fit meal-fit meal Yang di Di luar Jawa Dan Di fit meal-fit meal Di luar Jawa Artinya di Sumatera Di Kalimantan Relatif tidak akan Menggunakan itu Itu untuk meredakan Tensi jagung di Jawa Ini Basicnya Pak Begitu Ada early warning system Di kami Di April Kita langsung bergerak Ada penugasan Masuk impor gandum Pak Untuk meredakan tensi Jadi kalau Bapak tanya Berapa sih sebetulnya Jagung yang Ya kita kan tinggal kalikan Harga pakannya Tiga setengah kali Harga Telur Nah Nanti di dalam pakannya Berapa pakannya Misalnya kalau 6 ribu pakannya Berarti kan 50% Kontribusinya adalah jagung Pak Kira-kira gitu Pak Jadi Kalau untuk di Tapi kalau untuk di industri Pakan Kita Bisa lakukan langsung Self adjustment Pak Bisa pakai aplikasi Pak Langsung Dia lebih canggih sekarang kita Ada bril namanya Kita langsung bisa simulasikan Misalnya kalau ini Nutrisinya berapa Pricenya berapa Oh nanti kita rubah Formulasinya Nggak usah pakai jagung 40% Kita ganti aja 25% Untuk mencapai harga Pakan termurah Jadi itu lebih gampang Yang agak repot nih Pak Peternak-peternak yang Konstituen saya ini Pak Yang dibelitar dan Dikendal gitu Pak Kira-kira itu Pak Terima kasih Pak Oke terima kasih Pak Diner Susah Pak Ngitungnya susah kita ya Pak Kalau Pak Diner sih Gampang ngitungnya Bapak bisalian Saya juga merespon Terkait dengan aplikasi Jadi Betul Pak Memang saat ini Aplikasi relatif Cukup banyak ya Di Kementerian Pertanian Bukan hanya di Kementerian Pertanian Di Dejen Tahan Pangan juga banyak Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian Memang Aplikasi itu muncul Karena Ada respon Pak Salah satunya adalah Dari berbagai temuan Pemeriksaan Hasil pemeriksaan BPK Nah kita di Diharuskan Untuk Bantuan Bantuan ini Terutama adalah PATB PATB itu Penambahan areal tanam baru Yang tahun 2020 Ada Apa itu tanaman Padi Pak ya Padi Sebanyak 250 ribu hektare Nah itu kan diminta Untuk melengkapi Data Spasialnya Atau data Polygonnya Nah Untuk itu Makanya ada respon Akhirnya ada E-reporting Dan sampai dengan saat ini Bapak Ibu sekalian Dari 250 ribu Yang menjadi kewajiban Dejen Tahan Pangan Untuk menyelesaikan Data spasialnya Baru ada Ya enggak tahu 30 ribu Hektare aja Saya kira belum ya Memang kita juga Tertateh-tateh Untuk bisa menyelesaikan Seluas 2.500 Ribu Nah kemudian Yang lain Bapak Ibu sekalian Ada permintaan Kuat juga Dari BPK BPK Terkait dengan Tahun 2022 Diminta Bahkan mulai Tahun 2021 Diminta semua Bantuan Itu harus Dilengkapi dengan CPCL yang Di dalamnya ada Data spasial Akhirnya yang Diminta untuk Melengkapi itu Adalah Dejen Tahan Pangan Meskipun Nah meskipun Yang Diinginkan untuk Dilengkapi oleh BPK Itu adalah Data simluhtan Jadi Bapak Ibu sekalian Data simluhtan Yang saat ini Gak tahu Yang dikelola oleh Kusdatin Atau SDM Itu diminta Untuk dilengkapi Dengan data spasial Jadi Kelompok itu Sebenarnya Mengelola Atau luasnya Berapa hektare sih Itu mana Data bidangnya Itu kami diminta Untuk Memfasilitasi itu Nah itu juga Saat ini Memang Di Apa Diselesaikan Atau dicoba Untuk diselesaikan Dengan E-reporting Nah Bapak Ibu sekalian Terkait dengan E-PDPS Ya PDPS Ya memang Betul itu Sebenarnya Sebagai respon Permintaan juga Dari BPS Kedepan Semua data Itu harus dilengkapi Dengan data spasial Data poligon Nah kami Sampaikan Bapak Ibu sekalian Di dalam PDPS Itu kan Kita sudah Berusaha Untuk bisa Memfasilitasi Berbagai data Berbagai jenis data Di antaranya Adalah Terkait dengan Luas tanam Kemudian Panen Kemudian Kami coba Untuk nanti juga Dilengkapi dengan Profitas Atau produktivitas Kemudian Jenis komoditasnya Juga kami Sudah mencoba Untuk Apa ya Menyesuaikan Dengan tugas Dan fungsi Komoditas Yang diemban Oleh Dejen tanan pangan Paling enggak Padi Jagung Kedele Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar Kemudian Sorghum Porang Sembilan komoditas Untuk sementara Kita Coba di Akomodasi Atau di Akomodir Di dalam EPDPS Saya Sepakat Termasuk Juga Jenis Lahan Jenis Lahan Disitu Ada Sawah Ada Lahan Kering Dan lain-lain Saya kira Saya setuju Dengan Tadi Arus Permintaan Dari Bapak Ibu Untuk bisa Menyederhanakan Saya kira Yang pertama Tentu Kami akan Mencoba Menyederhanakan Kalau Semua tugas Yang terutama Tadi Dari Temuan BPK Bisa diselesaikan Dulu Berikutnya Mungkin Untuk memudahkan Dalam waktu Dekat ini Akan kami Coba Integrasikan Untuk Masing-masing Aplikasi Sehingga Bapak Ibu Nanti Kalau Pengen data Yang lain-lain Tidak perlu Buka Di masing-masing Aplikasi Saya kira Untuk Aplikasi Aplikasi Yang memang Betul-betul Tujuannya Mirip Metodenya Mirip Juga Hampir sama Kemudian Apalagi Petugas Imputernya Juga Itu-itu Juga Atau Sama Saya kira Langsung Aja Nanti Kita Lakukan Integrasi Atau Dihapus Ini menjadi Kewajiban Pusdatin Pak Jadi Kami kan Ngikut Kepada Gurunya Aja Saya kira Itu ya Bapak Ibu Sekalian Masih ada Yang lain Kalau Tidak Ada Sementara Cukup ya Bapak Ibu Sekalian Apa Dilanjutkan Atau Gimana Ini Oke Baik Bapak Ibu Sekalian Mohon Bapak Ibu Bisa Memberikan Aplos Kepada Narasumber Yang Ada Sekali lagi Kami Sampaikan Terima kasih Pak Robi Bu Rahmi Kemudian Pak Diner Dan Bu Indah Yang Sudah Dengan Setia Bapak Ibu Terutama Yang Setia Sampai Dengan Saat Ini Kayak Reksona Aja Pak Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Kasih Acara Sudah Selesai Untuk sesi Pertama Ini Untuk Waktu Untuk istirahat Isoma Makan siang Sudah Tersedia Di Depan Ruangan Nanti Akan Kembali Lagi Narasumber Yang Lain Kita Akan Mulai Lagi Setelah Isoma Pukul 13.30 Untuk itu Waktu Kita tutup Untuk sesi pertama ini Terima kasih Tengker Tengker